Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi nih di channel saya, Sutisina Review, apa aja kali ini saya mau coba review tentang apa yang ada di depan saya nih, ini Venova dari Yamaha, buat kalian yang mau belajar seksofon atau udah punya seksofon tapi mau coba ini mungkin ini sesuatu yang bisa kalian lihat dulu nih videonya, saya mau review ini dari berbagai segi, dari bentuknya, dari suaranya, dan ya ability-nya gimana, itu yang penting, baik pertama-tama kita lihat dulu nih, saya udah pakai Venova ini sekitar satu mingguan, jadi ini bukannya kayak review open box gitu, bukan, kenapa gitu? karena saya mau cobain ini Venova, ya basic saya adalah seksofon, jadi kenapa saya bilang basic saya seksofon dan itu jadi penting, karena Venova ini sebenarnya seperti semacam, kalau di film tuh ada namanya spin-off ya, kayak misalnya Superman versus Batman, terus ada kayak Suicide Squad, kayak gitu, dan ini kayak perintilannya dari main itu, dari cerita utama gitu, kalau cerita utama kita punya wind instrument dan seksofon, ini kayak galur cerita alternatif dari cerita yang sudah ada gitu, yuk kita buka aja ya, di dalamnya ada apa ini? di dalamnya ada apa ini? ini dia kotaknya, oke ini dia dalam kotaknya, ada case-nya, kita keluarin dulu, juga ada 3 buah buku nih yang udah saya buka, ini manualnya, manual ya ini? ini kayaknya garansi, dan ini, oh ini user manualnya, dan ini kayak apa ya, user guide, kayak gitu deh, bedanya apa ya? terus kayak dikasih, ini plastik-plastiknya yang masih ada, kayak dikasih ada swab gitu, perform bersih yang dimasukin ke dalam, terus ditarik, mirip-mirip seksofon, oke ini kotaknya udah kosong, dan kita mau sisihin dulu ini, kita mau review isinya ya, pertama-tama sebelum kita buka ini, Venova ini tulisannya, Venova Yamaha dan ini hard case keras, sebelum kita buka, saya mau kasih tahu sesuatu yang saya baca di salah satu buku ini, bahwa kalau nggak salah adanya di owner's manual ini, jadi disini dibilang ada di owner's manual, nanti bisa saya kasih lihat video ininya juga tulisannya, ini disini dibilang, ini ada bahasa Indonesianya nggak sih ya? oh ini, kayaknya nggak ada nih, jadi terpaksa saya bacain pakai bahasa Inggris ya, karena saya nggak bisa bahasa Jepang, apalagi bahasa Perancis dan Spanyol, oke ini dia, introduction, thank you very much for purchasing the Yamaha Venova, nah ini dia nih yang menarik di kalimat keduanya, Venova is a totally new type of wind instrument, nah ini jadi, kalau kalian yang mau beli atau mau coba Venova ini, dari awal, Yamaha ini udah declare bahwa Venova ini adalah totally new type of wind instrument, jadi dia masuk ke wind instrument, jadi dia masuk ke wind instrument, tapi benar-benar jenis alat musik yang baru, di awal sebelum saya baca ini dan sebelum beli ini sih, saya pikirnya Venova ini kayak mini saxophone gitu ya, tapi dari sini, si Yamaha udah declare bahwa ini adalah alat musik yang benar-benar baru, Venova is a totally new type of wind instrument that offer expressiveness of single reed, jadi dia pakai single reed, sama seperti saxophone, nah jadi ini kayak hybrid gitu ya, dua antara wind instrument yang pakai reed dan simplicity atau kesederhanaan recorder ya, jadi nanti kita kasih reviewnya disitu ya, jadi ini kayak pembuka aja supaya kita semua gak salah paham bahwa ini bukannya saxophone yang kecil gitu ya, ini sebenernya adalah alat musik baru, yang kalau menurut Yamaha sendiri itu hybrid antara wind instrument yang pakai reed dan simplicity-nya atau kesederhanaannya dari recorder, yuk kita buka, sebelum kita buka disini ada dua kunci yang bisa dibeser ke sana dan dia akan membuka sendiri, gak membuka sendiri ya, dia akan maklum baru punya seminggu, nah harus dibuka gitu, jadi gak ada pairnya, tuh dalamnya, oke kita buka, di dalamnya ini ada, ya ini udah satu piece ya kalau kita taruh gini, ini udah one piece, ada dari ujung ke ujung, dan di ujung sini ini ada mouth piece, yang kalau kita lihat ini mirip dengan mouth piece nya saxophone ya, ini ukurannya seperti ukuran mouth piece soprano, dan di Yamaha sendiri di buku yang tadi yang saya gak usah buka ya, tapi saya masih ingat dibilang bahwa ini adalah equivalent to Yamaha 4C soprano, jadi ini setara dengan Yamaha 4C, tapi ini bukan Yamaha 4C ya, kalau dibilang setara itu kan kayak sekolah, kayak kejar paket C secara setara dengan SMA gitu, tapi kan paket C bukan SMA, setara, tapi bukan, nah kita buka ini ada reednya, reed bawaannya yang menarik adalah dia pakai reed dari fiber gini, terus ada tulisannya Yamaha gitu, jadi ini bawaan Yamaha, tapi kayaknya sih bisa pakai reed soprano biasa, karena ukurannya saya rasa identik sama, sama dengan mouth piece nya juga identik sama dengan Yamaha, oke kita pasang lagi ya, buat kalian yang gak tau cara masangnya, begini cara masangnya ini mouth piece, ini namanya mouth piece yang hitam, ini reednya, terus kayak di ratain, gitu, di belakangnya ini di table yang rata ini, kita ratain, rata atas dan rata kiri kanan, kemudian ini di gaturnya tinggal kita masukin dalam posisi longgar, kemudian kita puter deh, screw nya ini, tidak ya, oke, ini tas yang kita tutup dulu, dan ini dia bodinya, menarik sekali, kalau dari ujung sini dapat masukin seksopon nya, di sini ada seperti, apa ini ya, o-ring ya, o-ring kalau saya sering lihat o-ring ini di pipa-pipa gas gitu ya, pipa gas atau pipa navel untuk mesin jet high pressure gitu ya, ini ada pipa o-ring ada dua, jadi ini fungsinya buat ngesil udara, supaya kalau kita niup, nanti kita niup dari sini, dia gak keluar lewat sini tapi masuk ke dalam, beda dengan seksopon yang di sini pakai corp, atau pakai busa yang dililir, dan dia akan menutup sampai dari ujung ke ujung, kalau ini cuma dua ya, jadi surface area yang menutupnya cuma dua, gak tau nih kalau dia bocor sedikit, pasti ngaruh, dan pasti cepet aus kayak rasa sih, gitu, jadi akan mungkin umurnya si o-ring ini gak selama instrumennya gitu, jadi ini kayaknya harus hati-hati dengan o-ring yang warna hitam ini, ataupun jikapun nanti kalian mau, mungkin bisa kali ya maha punya ngejual o-ringnya atau beli di toko teknik, mungkin kalian ukurannya sama gitu ya, oke, sekarang dari mode twist kita jalan, ini ada kayak menarik nih, ada seperti jengger ayam gini, saya gak tau ini fungsinya buat apa, tapi kalau saya yakin si udara yang kita tiup dia larinya ke sini, ini karena di, ini seperti piping yang, dan ada kayak tombol-tombol, sebenarnya bukan tombol sih, lubang-lubang yang kita harus tutup dengan sempurna pada saat kita memainkan, kalau ada yang bocor sedikit, saya udah coba, ini seperti recorder, kalau ada yang bocor sedikit, bawahnya gak akan bunyi kalau bocornya di sini, gitu, terus di belakang ada kayak lubang juga untuk oktav, dan ini juga pencetan untuk oktav nih, yang mungkin nanti saya akan buat videonya juga ya, buat di fingeringnya atau di video ini aja deh kalau misalnya gak kepanjangan, oke ini saya lihat sih lubang-lubangnya ini jaraknya beda-beda, jadi ada yang deket, ini saya rasa ini si sama do, karena dia setengah nada, sementara si sama la ini agak jauh ya, seperti, dan dia meliupin di sini, jadi, dan la sama sol harusnya sama dengan ini, tapi kenapa ini lebih jauh, saya rasa untuk mengakomodir bentuk jari kita, ini jauh ini deket, tapi dia jarak nadanya sama karena ditoleransi di sini, ini kalau dilurusin dengan ini pipingnya sama, dan gitu, yang menarik adalah di bawah di sini ada kayak semacam tombol hitam satu, ini kalau dilepas kita bisa milih untuk fingering chromaticnya gitu ya, antara baroque system dan germanic system, di bukunya ada, nanti saya gak mungkin juga mungkin di video di sini, itu karena kepanjangan, ini sebenarnya bisa chromatic ya, tapi terbatas dan saya sudah coba gitu, tuningnya kayak out of place gitu kemana-mana, alright, kita ke bawahnya, ke bawahnya ini ada, ini yang menarik ini dari C ke D, ini ada full chromatic ya, ini bisa C, ini bisa jadi cheese ya, atau C crash, terus dilepas lagi jadi D, dilepas tengah jadi D crash, baru ke E, nah ini E yang tadi saya bilang ada, gitu, C, D, E, F, G, A, B, C, atau kalau kalian tidak terbiasa dengan huruf, kalian mungkin bisa ditranslate ke angka ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan ini nadanya seharusnya kalau kita tiup dengan nada dasar C ya kalau gak salah ya, jadi kalau, oke kita coba aja ya, ini tiga di atas ini untuk pakai tangan kanan, oh iya satu lagi nih di sini ada lubang di belakang, ini kalau di sexo pun tuh ada yang namanya neck strap, ini tapi ini bukan ya, bukan untuk neck strap atau kalungin ya, kalau ini sih sebenarnya alat musik yang sangat ringan, jadi gak perlu neck strap atau kalung, kalau ini fungsinya untuk tali dan kita bisa gantung itu di mana gitu, misalnya kita mau kasih tali dan kita gantung di tembok atau di paku, tahunya dari mana? dari bukunya ada gitu, oke kita sekarang mau coba tiup, ini tiupnya nih yang agak susah nih, kenapa? karena dia sopran, kalau di sexo pun aja, misalnya ada pemula yang baru mau main sexo pun, saya kasih dia sexo pun alto ya, sebenarnya gak harus alto, tapi alto tuh kayak lebih mudah untuk dikontrol, terus embrasure di awal itu kayak lebih enak pakai alto, sopran rada berat tapi mungkin karena Yamaha mau cari yang kecil dan praktis, kalau dipasangin motor sopran mungkin jadi aneh suaranya karena gak akan balance, jadi masuknya kayak yang sopran nih, cara niupnya itu adalah gigit bawah ditaruh di atas gigi, kemudian ini masukin kira-kira setengahnya dari sini, dari ujungnya ke sini, setengahnya, gini, sebentar yang atas kita gigit, oke gigi, kemudian bibir atas menutup ke bawah, menutup sampai ke bibir bawah, sehingga udara nanti masuk ke sini semua dan tidak keluar ke samping, ayo kita coba ya, nah seperti itu bunyi ya, lagi, pastikan agak menggigit sedikit tapi tidak terlalu menggigit, tapi jangan juga loose atau terlalu santai, karena dia gak akan bikin dia bunyi gitu, gigit sedikit, kembus udara yang kuat dan jangan kena sampai ujung ritnya ini, karena ujung ritnya ini akan bergetar di dalam mulut ya, oke kita coba pasang, saya akan coba tiup ini tanpa pencet dulu ya, kayak gitu bunyinya ya, dan saya akan pasang jempol nih di belakang, di tempat yang hitam, ini ada tombol oktav tidak saya pencet dulu, kemudian saya akan pasang jari lunjuk, jari tengah dan jari manis, tangan kiri saya di tiga tombol paling atas, kemudian tiga jari saya, jari lunjuk, jari tengah dan jari manis, tangan kanan ada di lubang-lubang berikutnya, di lubang pertama jari pelunjuk, terus di lubang yang ada hitam-hitam yang tadi itu jari tengah, kemudian di tombol yang ini, yang hitam-hitam ini, itu jari manis saya, ini ada dua tombol, pastikan menekan tombol yang paling atas, sehingga dia dua tombolnya ini turun, berikut juga yang kelingking ini menekan tombol yang paling bawah, dan pastikan menekan tombol yang paling atas, supaya dua tombolnya turun ya, oke kalau sudah, ini simulasi dulu, kalau kita pencet tiga di atas, kemudian tiga di bawah, plus satu kelingking yang di bawah, kemudian di belakang ini kita tutup, dia akan membunyikan nada C, yuk kita coba yuk, oke dia seharusnya C, dan kalau kita lepas satu-satu, C, atau kalau kalian yang tidak familiar dengan huruf, C itu sama dengan Do, atau nada pertama di tangga nada, nanti saya akan mulai C sampai ke C yang kedua, atau Do sampai Do tinggi, jadi kalau Do itu jadi begini, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, dan kalau C, C, D, E, F, G, A, B, C, oke itu ya, jadi kita coba, caranya adalah kita pencet dulu tujuh-tujuhnya yang di depan, dan sekarang ini di belakang, kemudian kita lepas satu-satu, kita pencet semua ini C, terus kita lepas satu, D, atau tiga, nah ini beda dengan recorder, kalau recorder, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, setelah si Do-nya itu, jari tengahnya turun, dan jari kelunjuknya naik, tapi kalau di sini C ke Do atau B ke C itu jari kelunjuknya langsung naik, jadi lepas semua, itu adalah Do-nya ya, nah posisi Do tinggi itu kita lepas semua, dan kalau kita mau ke Re, Re tinggi, jadi balik lagi ke Re yang tadi di bawah, dengan enam jari ini kita pencet, belakangnya ini kita pencet, dia langsung jadi Re, Re tinggi atau Re kedua, terus ke Mi, ke Sol itu sama semua dengan yang di bawah, nah ini ditambah oktav ini, yuk kita coba dua tangan nada ya, dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, terus naik lagi Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, balik lagi ke bawah, balik lagi ke bawah, ya itu dia, fingeringnya sangat mudah, karena nggak banyak kayak mekanisme yang aneh-aneh, kayak seksofon yang harus kita belajar kayak ngapalin fingeringnya gitu, tapi yang jadi challenge itu sebenarnya cara niupnya di sini, karena saya udah terbiasa niup seksofon, dia akan sangat mudah sekali untuk meniup, membunyikan suaranya, tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan suara yang pas ya, jadi kayak pitch yang kita mau, kita mau Do, dia nanti kayak wobble gitu, wobble itu apa ya, kalau kita naik kendaraan pakai ban yang kempes atau kurang angin itu gitu tuh, wobble gitu ya, jadi goyang lah gitu, jadi kayak misalnya saya mau Sol gitu ya, itu kan jadi T itu lurus ya, tapi nanti mungkin beginner atau yang baru mau coba ini akan kayak kayak gini ya, kayak gitu, jadi itu agak susah juga mempertahankan di sini ya, challenge-nya itu, dan ini sih mungkin apa ya, karena mungkin saya kurang terbiasa niupnya, kalau saya sih masih suka dapet tuh kayak gitu, masih suka wobble gitu, entah karena sayanya yang kurang bisa niup, atau si Venova ini yang pitch-nya memang kurang apa ya, kurang detail ya, atau kurang intune gitu ya, jadi saya kayak harus kasih ekstra keras tuh di mulut untuk bener-bener dapet nada yang saya mau, ya ini saya contohin satu lagu aja ya, nah itu kan susah, jadi kayak disininya, jadi kalau kalian mau coba ini, pastikan kalian siapin kayak mental deh, jangan sampai kalian kaget nih, niup ini agak susah, saya pernah ketemu beberapa orang yang kalau dia beli seksofon, terus belajarnya susah, nyerah, dan ini walaupun secara bobot sangat ringan, sangat praktis, dia niupnya mungkin sedikit lebih tricky ya, sedikit lebih susah dibanding seksofon, gitu ya, jadi kayak kalian mungkin bisa blow ini dengan simple, terus dapet suaranya, tapi mungkin kalian nggak bisa dapet tune yang kalian mau dengan perfect dalam waktu cepat gitu ya, nah kayak gitu, saya udah coba satu minggu ini, dan saya masih agak kesulitan, tapi mudah-mudahan kalian yang pengen coba, silahkan deh, ini harganya sih, untuk sekarang kayaknya nggak terlalu mahal lagi ya, dulu seinget saya, pas baru keluar mungkin hampir 2 juta atau bahkan 2 juta lebih, tapi ini saya lihat di Tokopedia itu, kisarannya sudah di bawah 1.500.000, entah karena Yamaha memang nurunin harga, atau karena mungkin ini alat musik yang nggak successful gitu kali ya, jadi kurang penerimannya di pasar, jadi diturunin aja harganya gitu, entah mungkin Yamaha lagi nyiapin alat musik lain, penyempurnaannya ini, kalau Yamaha kan biasanya gitu ya, dia bikin model, terus kayak setiap tahun dibagusin gitu, tapi ini worth to try, gitu, kalau kalian mau coba, keuntungannya kalau punya ini kayak, ini kecil banget, kalian bisa giniin, terus kotaknya juga kecil banget, kalian bisa bawa ini, ke taman, di depan rumah, atau ke public park gitu, terus kalian bisa kayak niup-niup, tanpa harus ribet bawahnya, terus juga suaranya nggak sekeras seksopon, tapi tetap biar catchy, jadi bisa kayak attract people yang lagi lewat, atau yang lagi olahraga, atau kalau kalian kayak mau coba, atau kalau kalian yang mau kayak attract girls, gitu, ini bisa juga tapi nggak akan sekuat, kayak sekeran kayak kalian niup seksopon, apa lagi ya, kelebihannya simple, enteng, bisa dipakai on the go, kemana aja gitu, kalau kekurangannya itu tadi, saya lihat dia, pitch-nya agak susah dikontrol, atau mungkin bawaan dari sininya memang yang tidak intun, nggak tahu ya, saya nggak bisa komen, kalau ini jelek juga, tapi mungkin sayangnya yang agak sulit gitu, dapetin intunnya, kalau buat ngebunyiinnya sih relatif ya, seksopon susah, ini pun agak susah, tapi kita bisa pelajari, yang penting kita tahu aja challenge-nya, ini lumayan hard to blow gitu, nggak kayak suling yang ditiup langsung bunyi, kita harus ada tekniknya, terus kelemahannya lagi, ini kayaknya sih yang saya lihat, kalau build quality-nya untuk bahan dari plastik, atau apa sih, ini ABS, atau mica, atau apa, ini lumayannya sturdy, dia kuat, tapi di sini yang o-ring yang tadi saya bilang, kayaknya ini bahkan akan cepat rusak, kalau yang lain-lain sih, build quality-nya lumayan bagus, itu sih paling, jadi kalau kalian mau beli, silahkan dicoba, interesting instrument for me, tapi kalau buat side instrument, karena saya juga main seksopon, buat kayak backup, ini nggak akan saya pakai gitu ya, jadi kayak buat kalian yang udah main seksopon, seksopon, ini kayak buat punya-punya aja gitu ya, boleh aku punya ini, buat bosen-bosen new seksopon, nyobain ini, ini bisa, buat kalian beginner yang mau serius di alat musik tiup, maybe saya nggak recommend banget, tapi boleh dicoba lah, oke, itu aja mungkin review dari saya, ya, mudah-mudahan reviewnya nggak berat sebelah, mudah-mudahan reviewnya ini cukup berimbang, saya nggak mau kayak, kalian kalau abis lihat review ini, kayak jadi nggak usah beli deh, itu begitu, atau kalian karena lihat review ini, jadi lebih tertarik dari sebelumnya, tapi kayak, saya mau kasih lihat plus dan minusnya, supaya kalian bisa nanti decide sendiri, kalian mau punya ini atau nggak, by the way, terima kasih udah nonton video ini, dari yang WhatsApp ke akhir, kalau kalian suka, please klik like di bawah situ, dan kalau kalian belum subscribe, mungkin kalian bisa pertemukan untuk subscribe channel saya, di channel saya, saya punya banyak video yang bahas tentang seksopon, mulai dari tutorial cala main, terus juga kupas lagu, dan mungkin kedepannya saya akan bikin video yang lebih banyak lagi, terima kasih udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, see you in the next video, bye!